Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Sintia Rompas, Putra Bungsu Presiden Jokowi. Kaisang Pangarep datang ke KPK untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi untuk berpergian ke Amerika Serikat. Kaisang menyebut ia naik jet pribadi nebeng teman. Kaisang tidak datang ke gedung merah putih KPK, melainkan ke gedung lama KPK yang menjadi kantor dewan pengawas KPK pada selasa siang. Kaisang bilang kedatangannya bukan karena panggilan KPK. Ia datang atas inisiatif pribadi untuk mengklarifikasi jet pribadi yang ia tumpangi bersama sang istri Erina Gudono ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Kaisang juga mengklaim jet pribadi itu milik teman dan ia hanya nebeng atau menumpang. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya. Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nanggolan menyatakan, Kaisang Pangharap sudah mengisi formulir penerimaan gratifikasi. Sesuai prosedur, ada permintaan keterangan tambahan untuk melengkapi kronologi penerimaan gratifikasi. Kata Pahala, KPK akan menganalisis status laporan gratifikasi Kaisang dalam 30 hari ke depan, sebelum menetapkan apakah gratifikasi milik negara atau milik pribadi. Jika fasilitas jet pribadi dinyatakan di ranah negara, maka akan ada nilai yang harus diganti oleh Kaisang. Pertama yang kita lakukan adalah meminta keterangan tambahan tentang kronologis dari apa yang dilaporkan sebagai penerimaan gratifikasi dalam status sebagai anak penyelenggara negara. Sesudah kronologisnya kita dapat, dan seperti biasa kita punya waktu 30 hari untuk menganalisa sebelum menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang bersangkutan. Kalau milik negara, maka dinilai. Fasilitas itu berapa nilainya, dan nanti akan diganti dalam bentuk uang. Tapi kalau dibilang ini milik yang bersangkutan, ya sudah. Laporannya ya begitu saja. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai Kaisang datang ke KPK agar tidak tersandera kasus jet pribadi yang terus-menerus jadi sorotan publik dan tengah ditangani KPK. Menurut Ujang, mau tak mau Kaisang harus memberi klarifikasi untuk meredam kritik negatif yang bisa berpengaruh terhadap karir politiknya ke depan. Saya sih melihat tentu ini bagian daripada proses Kaisang ingin bahwa ke depan tidak ingin dibully lagi. Ya secara politik juga tidak menjadi bulanan-bulanan publik gitu. Tidak lagi mendapat kritik keras dari masyarakat. Maka ya salah satu jalannya harus mendatangi KPK itu. Jadi saya melihatnya ya ini ya bentuk mungkin ya keinginan Kaisang agar suatu saat nanti Kaisang tidak tersandera oleh kasus private jet itu. Usai sebulan dugaan gratifikasi jet pribadi jadi sorotan Kaisang bangarap akhirnya muncul ke gedung KPK atas inisiatif pribadi. Jurubicara Ketua Umum PSI, Francine Wijoyo menyebut Kaisang datang ke KPK untuk berkonsultasi mengenai laporan gratifikasi dan kemudian mengisi formulir gratifikasi laporan gratifikasi. Dokumen apa yang diserahkan? Tadi Mas Kaisang mengisi formulir gratifikasi nanti tinggal menunggu arahan dan petunjuk dari KPK. Berarti tadi sifatnya klarifikasi atau hanya konsultasi? Konsultasi, ya kan konsultasi kemudian diarahkan untuk mengisi formulir, formulir gratifikasinya nanti biar KPK nanti akan menentukan apakah itu termasuk gratifikasi atau tidak. Sebelum kedatangan Kaisang, KPK sempat maju mundur untuk meminta klarifikasi. Belakangan KPK tak jadi meminta klarifikasi dan mengalihkan penanganannya dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat. Beberapa kali pula, Ketua KPK, Nawawi Pomolango, angkat bicara. Terakhir, pekan lalu. Nawawi menyebut KPK punya mekanisme sendiri menindaklanjuti laporan dugaan gratifikasi jet pribadi yang masuk ke lembaganya. Kita sudah memiliki prosedur operasional baku seperti apa, kalau ada laporan dan lain sebagainya. Tidak perlu diperseratkan bahwa ini punya negara-negara atau apa, kita bisa melakukan itu. Betul-betul ini hanya semacam prosedur administrasinya saja. Enggak ada sama sekali kita kemudian bilang ini gara-gara tekanan. Kalau tekanan itu, kita menghentikan itu semua. Enggak ada masalah sebenarnya. Yang kami bisa pastikan bahwa proses itu masih berlangsung dan itu dilaksanakan oleh Direkturat PLPM. Dan siapapun mereka, kita tidak terlalu membeda-bedain sih. Sebelumnya Presiden Jokowi juga merespon singkat di tengah gencarnya sorotan publik atas dugaan gratifikasi jet pribadi KESA. Jokowi mengatakan, semua warga negara sama di mata hukum. Dugaan gratifikasi jet pribadi KESA dan sang istri Erina Gunono mencuat berbarengan dengan unjuk rasa besar-besaran revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap mengangkangi putusan MK. KESA yang jadi sorotan sempat menghilang di media sosial saat publik mendesak KPK turun tangan. Demi Putan, Kompas TV Sempat menghilang usai jet pribadi jadi sorotan luas. KESA pengharap berinisiatif mendatangi KPK untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi. KESA pun sudah mengisi formulir penerimaan gratifikasi dan kini bolanya berada di tangan KPK untuk menentukan status dugaan gratifikasi jet pribadi dalam 30 hari ke depan. Sudah ada jurubicara Ketua Umum PSI, KESA pengharap, Francine Wijoyo dan mantan komisioner KPK, Saud Situmorang. Selamat petang Bang Saud, selamat petang Mbak Francine. Terima kasih sudah menyediakan waktunya di Kompas Petang sore hari ini. Ya saya akan ke Mbak Francine terlebih dahulu. Mbak Francine, kami konfirmasi kembali ya. Artinya tadi Mas KESA mengisi formulir gratifikasi ya. Betul, sesuai dengan arah dari KPK. Ini artinya Mas Kaisang mengakui sudah menerima gratifikasi selaku anak dari penyelenggara negara? Kan nanti berdasarkan penilaian. Ini kan masih dugaan gratifikasi yang beredar luas di media masa. Kemudian Mas Kaisang ini atas inisiatifnya sendiri tanpa ada panggilan, tanpa ada undangan tertulis dari KPK. Juga walaupun sebenarnya kalau dibaca dari aturannya di Undang-Undang Tipikor Pasal 12B sebenarnya tidak ada kewajiban dari Mas Kaisang untuk mengklarifikasi atau mendatangi KPK ini. Tapi ini inisiatifnya Mas Kaisang sebagai warga negara yang baik dan tak hukum. Maka tadi konsultasi ke KPK mengenai dugaan gratifikasi yang beredar luar di media masa. Lalu oleh KPK disarankan untuk mengisi formulir gratifikasi tersebut. Dan kabarnya juga menambahkan ataupun memberi keterangan tambahan. Ini keterangannya apa saja yang diberikan tadi Mbak Frenzen? Sebenarnya sih nggak keterangan tambahan ya. Baru keterangan satu kali aja tadi dan sudah dituangkan di dalam formulirnya juga. Intinya adalah Mas Kaisang menjelaskan bahwa keberangkatannya ke Amerika Serikat itu awalnya kan memang rencana berangkat dengan pesawat pemerintah tanggal 20. kemudian ada temannya yang kebetulan perjalanannya searah dan kapasitas pesawatnya juga masih ada atau masih muat sehingga ya Mas Kaisang numpang atau nebeng lah dengan pesawat temannya ini. Lalu untuk kepulangannya sendiri Mas Kaisang itu pulang dengan pesawat komersil karena beda jadwal. Temannya masih lanjut beberapa hari di Amerika Serikat jadi tidak pulang bersama-sama. Mbak Frenzen, tadi kalau saya dengar pernyataan Anda Mas Kaisang sebelumnya kan mempunyai tiket tanggal 20 Agustus namun karena ada teman akhirnya bersama teman berangkat tanggal 18 Agustus. Apa alasan utama mengganti penerbangan? Padahal kalau sudah punya tiket kan sayang juga sebenarnya. Saya tadi tidak bilang punya tiket ya Mbak Sintia. Oke, boleh diklarifikasi jadwal ya. Tadi saya sampaikan Mas Kaisang berencana untuk berangkat di tanggal 20 Agustus kemudian ternyata ada temannya ini punya pesawat pribadi dan Mas Kaisangnya menumpang atau nebeng. Jadi hanya menumpang dengan teman dari Mas Kaisang. Mbak Frenzen, kalau dilihat ini kan ada formulir di website KPK ada formulir laporan gratifikasi ini kan juga dilihat ada nama pemberi gratifikasi siapa yang diisi Mas Kaisang? Diisi dengan nama temannya dan kemudian di kolomnya kan juga di data pelapor ya pelapor gratifikasi kan disitu juga ada jabatan di instansi atau lembaga apa itu tadi diisi sebagai warga negara. Namanya diisi juga ya? Namanya sudah disampaikan pada KPK. Oke. Bang Saud, kalau Anda melihat Mas Kaisang setelah lama disorot akhirnya mendatangi KPK atas inisiatif sendiri. Lalu bagaimana ini KPK bisa membuktikan bahwa hal itu hanya sekedar nebeng menumpang dengan temannya? Ya nanti itu gak perlu ini ya gak perlu pengakuan, gak perlu bantah-membantah nanti apalagi itu sudah masuk ke Dumas ya kalau sudah masuk laporannya ke pengaduan masyarakat itu nanti mereka akan dalami juga artinya modusnya seperti apa soal nebeng-nebeng itu nanti itu akan dilihat juga karena yang paling esensi dari ikutnya yang bersangkutan dalam satu pesawat itu kan itu mirip saja dengan ketika bapaknya menerima gitar dari Metallica dulu ya. Gitar itu dikembalikan gitu. Padahal itu harganya berapa gitar itu. Jadi maksudnya ini anak dan bapak ini gak bisa dipisahkan. Dia kategorinya penyelenggara negara. Gak juga kalau ada orang tak dari ujung mana gitu tiba-tiba diajak naik pesawat itu. Gak mungkin juga gitu. Jadi artinya kalau kita bicara yang disebutnya gratifikasi disitu kan banyak aspeknya yang mau diambil dari situ. Selain perilaku penyelenggara negara yang jauh dari perilaku KKN juga soal keadilan dan lain-lain. Jadi sekali lagi tolong kasus ini dilihatnya itu secara meluas tidak hanya soal dengan teman naik pesawat teman saya membayarin gitu ya. Itu terlalu simpel sebenarnya. Jadi sekali lagi nanti akan dilihat oleh kalau udah di Dumas tentu itu penyelidiknya akan melihat kalau nanti levelnya di diperti pencegahan nanti teman-teman di diretor gratifikasi akan melihat sejauh apa. Karena kalau bahasa yang simpel sederhana seorang menteri menikahkan anaknya ya kemudian ada orang memberikan sebuah souvenir di pernikahan itu dia hanya boleh nerima 1 juta. Anak menteri ini hanya boleh nerima 1 juta. nanti dinilai. Bahkan kalau dia ngasih uang dolar 100 dolar kursnya dari ketika itu masih 16 ribu itu juga diambil oleh negara. Jadi artinya nanti silakan Direkturat Gratifikasi dan Deputi Pencegahan menilai itu sejauh apa. Tetapi menarik buat kita adalah kasus ini menjadi ada aksi reaksinya ketika reaksi masyarakat semakin keras. Sebenarnya akan menjadi lebih baik tanpa juga Kaisang atau siapapun mendapat sorotan terlebih dahulu untuk kemudian baru memberi respon terhadap hak-hak dan kewajipan hukum yang harus dia lakukan gitu. Tapi Bang Saud, seperti apa sih tahapan dari KPK untuk menentukan gratifikasi atau tidak? Bang Saud? Ya nanti itu akan dilihat, akan ada kronologis. Ya nanti mereka akan mendetail, nanti akan ada klarifikasi lebih lanjut seperti apa sebenarnya proses perjalanan itu. Ya nanti mereka akan menilai kalau umpamanya memang itu disebutkan dalam pengertian mirip dengan kasus gitarnya Metallica atau diberinya seseorang domplengan di dalam pesawat itu sehingga kemudian nanti mereka merumuskan bahwa ini adalah milik negara ya sangat sederhana kemudian itu sudah akan diganti gitu. Tetapi kan sekarang publik menjadi menjadi lebih penasaran ketika dianggap bahwa ini bukan case yang pertama gitu. Jadi agak kemana-mana ini case ini. Tapi kita menghargai bahwa kalau memang ada seseorang melaporkan sesuatu potensi yang kita sebut sebagai kaltekanlah potensi pelanggaran pasal 12 yang disebutkan tadi itu sehingga kemudian ini menjadi lebih clear untuk dijelaskan sehingga bagi kita semua sehingga ini pembelajaran yang disebut oleh Pak Hala tadi. Mbak Francine, ini kan di KPK Mas Kaisang bilang bahwa keberangkatannya ke Amerika Serikat menumpang pesawat teman ke Amerika Serikat. Ini ada ya teman seroyal itu ya memberikan pesawat ataupun tumpangan ke Amerika Serikat karena kalau biaya dengan pesawat komersil saja jumlahnya juga sudah cukup fantastis. Kan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hala juga kan kebetulan memang perjalanannya satu arah. Jadi ya nebeng memang. Kalau tadi saat mengisi formulir seperti yang tadi sudah saya tanyakan sebelumnya kan Mas Kaisang sudah mencantumkan siapa pemberi gratifikasi tersebut. Untuk latar belakangnya juga diminta KPK untuk mengisi Mbak Francine? Sesuai dengan formulirnya tadi atas juga gratifikasi tadi sudah diisi datanya namanya, kontaknya kemudian hubungannya sebagai teman Siapa tuh namanya Mbak Francine? Dan juga pekerjaannya mungkin Bisa ditanya Gimana? Sejak sampai ke KPK nanti bisa dicek ke KPK Tapi Mbak Francine sendiri sebagai juru bicaranya sebenarnya mengetahui ya? Mengetahui ya? Untuk latar belakangnya Mbak Francine karena ini menjadi pertanyaan publik ketika seorang anak penyelenggara negara dalam hal ini adalah anak presiden mendapat tumpangan secara mungkin bisa dikonfirmasi secara cuma-cuma berpergian ke Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi Tadi kalau saya menyimak dari penjelasannya Pak Sawit itu kan tadi kalau misalnya ada menteri yang menikahkan anaknya kemudian menerima sejumlah uang dalam pernikahan tersebut yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan kan sebenarnya orang tuanya karena yang menjadi menteri kan orang tuanya Nah dalam hal ini kan tadi Mas Kaisang ini dengan inisiatif pribadi loh datang sebagai warga negara Indonesia yang baik tak tukung dia datang sendiri ke KPK konsultasi menanggapi dugaan gratifikasi yang beredar ruas ini bagaimana Lalu kenapa baru sekarang Mbak Francine Mas Kaisang bersedia untuk datang dengan inisiatif sendiri? Sebenarnya kalau dilihat dari batas waktu itu kan juga dari aturannya kan memang ada 30 hari ya sejak dugaan gratifikasi tadi jadi sebenarnya masih di dalam batas waktu tersebut Bang Sawit apa sih pasal yang bisa dikenakan karena ini kan kaitannya terhadap anak penyelenggaran negara untuk penyelenggaran negaranya sendiri bisa dikenakan pasal tidak? Ya nanti akan dilihat ya bahwa prosesnya itu nanti akan terlihat ya prosesnya seperti apa nanti itu mereka akan mendalami kemudian ini apakah ada disebutnya sebagai milik negara atau tidak kalau by definition itu kan pasal 12 kalau gratifikasi itu pasal 12 sekecil ya seingat saya jadi sekali lagi yang mau dilihat disini adalah sebenarnya bukan hanya persoalan dia menerima sesuatu disitu bahkan menerima diskonannya sebenarnya nggak boleh gitu loh ya apalagi ini menerima puli satu paket tapi kemudian dia landing disana gitu itu yang sebenarnya menjadi menarik perhatian kita yang menurut saya ini kan sangat common di negeri kita ya dan ini saya pikir makanya saya bilang kembali lagi ini sebenarnya kesalahan besar di KPK juga yang tidak menjelaskan ini secara detail di periode lalu ini ada upaya-upaya menjelaskan itu ke publik jadi sekali lagi jangankan dia puli menerima itu menerima diskon saja sebenarnya itu tidak boleh karena yang dilihat itu adalah ketidakadilannya ya kan apakah diskon itu juga dikasih juga kepada orang lain makanya kalau di dalam satu momen ada seseorang memberi sesuatu souvenir kalau souvenir itu diberi kepada seribu orang ya itu nggak ada masalah KPK biasanya nggak cerewet di situ tapi kalau dikasihnya harganya besar diberikan kepada satu orang itu sudah pantas dianggap bahwa ada sesuatu di situ yang kaitannya dengan konflik of interest jadi sangat disayangkan sebenarnya kalau dia seorang presiden nggak pernah membahas itu nggak ada nggak ada alasan orang nggak tahu undang-undang nggak boleh ya kan you are very high profile person you have to be wise jadi itu pasti dan oleh sebab itu karena kemudian ini setelah ada reaksi lebih dulu baru kemudian datang ke KPK juga itu menimbulkan pertanyaan ya sehingga apa yang disebut sebagai penyelagaan penyelagaan gunaan menang yang dia yang ditimbulkan oleh dalam hal ini orang tuanya ini kan menjadi ujung dari kes ini sebenarnya kalau dia anak orang-orang biasa nggak juga mungkin atau kalau temannya sendiri ya nggak no problem ya kan ini menjadi problem karena orang tuanya itu sebenarnya oke baik terima kasih Bang Sausitumorang mantan komisioner KPK dan terima kasih juga Mbak Francine Wijoyo juru bicara dari Ketua Umum PASI Mas Kaisang Pangarap terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang selamat sore selamat menikmati